musik gak usah cari usaha lain ini aja kita tekunin ini udah kita belum kerja udah terima uang artinya bukan soal uangnya tapi bagaimana bisa mendapatkan bisnis itu dan menjaganya dan menjaganya join team role but public salam teman-teman perpals menjual-jual teman-teman perpals saya sudah ada di pool Medan Jaya Simalem Bang Nara nah Bang Nara ini second-generation atau generasi kedua dari Medan Jaya Group nah kalau yang di sebelah kanan saya suan sehat-sehat wang ini suan tarigan generasi ketiga dan g-gimnya tarigan ini beliau ini putra dari Bapak rimbun tarigan ya almarhum Nah jadi sekarang kita di garasi kalau temen-temen pasti tahu ini yang merah tapi merah ungu disini juga kan jadi Medan Jaya itu ada dua ada dua gerasi karena apa-apa perbaikannya takut nggak muat satu lagi yang di rumah ya dulu rumah almarhum itu Bang Nara yang di sana dan yang ini pool utamanya salah satu puluh sama tempat perbaikan PO Medan Jaya Group nah ini kita sudah diterima di sini makasih Bang Nara suan sama jimek kita sudah di sini kita mau ngobrol tentang Medan Jaya seperti apa Medan Jaya teman-teman kita mau ngobrol tentang Medan Jaya Group apa dan seperti apa bagaimana cerita asal-usul Medan Jaya ini yang kita akan obrolin sore hari ini Bang Nara makasih udah mau direpotin ini udah nerima perpas TV suan Mama udah sibuk kali kelapa segala turun semua adeknya datang kita juga ikut ikut berbangga juga lah termasuk dalam kunjungan siap ya harus lah kita juga ya sangat gembira lah datangkan perpal TV masuk TV kan gitu ya semoga kan masyarakat lebih kenal dengan teman-teman perpas beliau ini kalau nama lengkapnya Menara Sinta Oh Lubuk Menara Sinta Tarigan Lubuk Menara Sinta Tarigan nah ini ya kalau kesadaran kita panggil Bang Nara Bang nanti dulu ke kalian ya udah dulu ya Nah Bang eh Medan Jaya ini kan didirikan sama Bapak kan ya ya Bapak ya Bapak Kim Tarigan ya betul boleh dong diceritain Bang mungkin Abang kan waktu itu kan tahulah cerita almarhum itu kan ya kok dia bisa berkecimpung di bus ini gimana cerita ya Bang Oke jadi awalnya memang dari kakek pun sudah Oh sudah dari bus juga gitu jadi emang udah macemnya terlahir udah dari dalam dari oli gitu mungkin bisa dibilang orang dari oli ke oli kakek juga angkutan eh eh Bapak pun angkutan Nah kita juga sebagai penerus ya enggak enggak ada bisa dihindarkan lagi kan harus ikut dalam barisan kan gitu ya jadi kalau kita bilang dari ikut dari kakek udah generasi ketiga kita mungkin berikutnya keempat nah kakek berarti kakek dulu itu itu namanya Liberty Oh Liberty nah ini anak milenius mungkin agak skip ini tapi bisa ditelis ke belakang dulu memang ada PO warnanya kuning ya betul jangan ada list kuning hijau sempat tahu berarti ya tempat Liberty sama yang kuning lagi satu lagi sampah gul sampah nah itu gimana ceritanya bang dari kakek ya dari kakek dulu memang eh kakek juga dulu ya silahnya termasuk pejuang juga di otomotif yang angkutan lagi jadi dulu trayek itu yang paling jauh Medan Banda Aceh Oh Medan Banda Aceh malam mulai ada korban yang pertama dibakar dulu ya Liberty bukannya bus-bus Aceh Oke kita duluan tuh Oke jadi itu diantaranya bagian perjuangan ya jadi kakek meninggal terus nyebrang lagi nih bus sama generasi keduanya lah gitu termasuk Bapak mendiang sama keluarganya lagi tuh itu sampai ke Solo juga sempet tahun berapa Liberty Liberty itu mungkin 70 udah ada 70-70-70 sampai 80-80 dari 60 akhir 60-an udah udah mulai akhir 6 bulan tuh sudah mulai Liberty tadi ya Liberty kalau nggak salah itu gabungan ya keluarga juga keluarga juga oke jadi puncaknya kalau kakek mendiang tuh ya sampai sampai Banda Aceh lah gitu dia sepeninggalannya itu baru generasi keduanya baru nyebrang lagi ke Solo Oh jadi sama almarhum Bapak ya baru nyebrang ke Jawa ke Jawa ya masih Liberty namanya Liberty yang ke Banda Aceh malah jadi dikurangi karena emang ya mungkin situasi udah berbeda pasar atau market ya kan ya 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 jadi berikut zaman berjalan ya artinya Liberty juga iya terimbas juga sama Hai apa namanya waktulah gitu jadi masih ada Liberty masih udah tumbuh Medan Jaya gitu Oh mirajah udah dibangun sempat beriring lagi beriring nah Medan Jaya ini almarhum bangun tahun berapa itu 88 88 ya Oh 88 sudah mulai beliau bangun ya Medan Jaya dulu itu sejarahnya ada dulu PO yang merek Jaya Jaya itu Jaya DP AKDP di Sumatera Utara yang paling jauh terakhir itu enggak salah ke arah jamu Medan Tebing Medan Siantar Medan Tanjung Balai Oh nah itu yang di akuisisi jadi Medan Jaya Oh dulu Jaya di akuisisi jadi ditambahin Medan Jaya pertanyaannya semoga abang tahu ini kan almarhum kakek bersama abang ini kan keluarga-keluarga abang ini kan dari Tanah Karo ya kok nggak Karo Jaya namanya ya jadi artinya ya mungkin ini bicara market barang kita akan marketnya bukan dari Karo aja Oh ya ya wakili ya kita ambil mungkin tengah-tengah yang kota Medan gampang dijual lagi ya kota Medan ya jadi alasan dulu kakek mendidikan Liberty itu abang sempat tahu iya mana ya dulu itu ya mungkin dagang juga awal-awalnya mungkin Nenek itu kan untuk berpindah betul barang apa jadi teman-teman Perpals berarti har alasan awalnya yaitu karena pedagang tadi karena berpindah orangnya ada kebutuhan bawa barang layanilah layani akhir Liberty tahun 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 akhir 60 ya ya terus 88 mulai ada Medan Jaya Medan Jaya Nah teman-teman Perpals Medan Jaya ini Bang Nara ini bertiga eh ber sorry eh almarhum Rimbun Kak Rani ya terus nomor tiga Hai abang ya ketiga dan nomor empat nomor empat Singapura ya cewek ya cewek yang kelima di Pekanbaru dan baru lima deh ya jadi Bang Nara sama almarhum ini dua laki-laki ya betul yang tiganya perempuan ya betul Nah yang meneruskan eh awalnya Bang Rimbun Bang Nara ini juga enggak mau enggak cerita bes dulu ada ceritanya juga dulu itu kok senyum-senyum tahu deh cerita udaknya nah berarti 88 88 almarhum memulai ini kalau almarhum kan memang dari awal sama apa Bapak kan dicemblongin kan jual tiket sambil kuliah kan kalau cerita abang sempat tinggal dengar dulu lingkungannya masih mendukung mendukung nah abang dah saya ini udah ini nyelma orang juga ini ya kan jadi bandung karena bangun-bangun nah bangun kuliah ya kuliah jauh ke Bandung eh berupanya mau berubah garis nasib eh menjalani eh terakhir balik lagi nggak boleh tinggalin garis ya nggak bilang nggak enggak boleh keluar garis abang balik ke Medan ya itu ditarik sama almarhum enggak niat-niat sendiri mau istilahnya waktu Natalan mau tahun baruan tahun 96 eh nyangkut terus nggak boleh lagi Jakarta udah nikmat aja kesini gitu kayak ya didukin aja mungkin sama Tuhan kali lo belajar lo gitu ya abang mulai incars 96 itu ya awal 97 enggak enggak ada lagi balik Jakarta gitu maksudnya udah gitu aja itu tak aja terus bedan terus mulai ya harus disini ya betul bareng sama kalau abang dampingi almarhum ya kalau Bang Ribun disini sama-sama lah sama apapun problem ya semua bermuanya selalu ke almarhum Bapak tanya ini tanya itu ya pasti ya kita pasti ya harus tetap lah siap-siap dan yang saya tahu bak yang yang saya sempat tahu lah ya kan sama almarhum kan sempat ketemulah beberapa kali orangnya demo cukup demokrasi ya cukup demokrasi ya walaupun kecil dia tanyain dia mau tanyain gitu mau tahu sama kalau orang ini apa pendapatnya itu yang saya sempat tahu waktu itu ketemu sama almarhum kalau sama kakak kakak saya tercinta Kak Rani ya itu sering jumpa juga di Jakarta sama apa manggil Kak Rani itu Bik tua-bik tua-bik Rani itu beliau banyak di Jakarta Oke Bang Nara tadi berjalan Abang sudah mulai incars di 96 terus menjelang 97 itu kan ya terus lah terus sampai akhirnya almarhum Bapak tuh 2001-2009 99 ibu tinggal terus baru enggak sampai 2001 Bapak jadi ya mungkin itu udah dipersiapkan kian lah ya 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 belum tinggal landas kan gitu tinggal landas kalau mungkin belum incars mungkin udah gelagap lagi ini aneh yang dipegang ini kan Nah bang ini mundur dikit bang 88 Medanjaya jalan lahir dibentuk oleh almarhum founder P Medanjaya ini terus Liberti dia tinggalkan ya tinggalkan terus dia bergerak ada ada keluarga yang lainnya gitu Oke jadi Liberti dijalankan keluarga yang lain Oh abangnya marhum ya ya Liberti apa dulu kenapa namanya Liberti gimana ceritanya kakek ya mungkin zaman dulu kan agak Amerika-amerikan style ya kan zaman itu kan gitu kenalnya mobil Amerika Chevrolet tapi waktu itu pakai mobilnya Chevrolet Limpul ya jadi kalau orang Sumatera belum saya Limpul lagi yang masih gini itu kepalanya apa itu ya jadi kalau di Sumatera ini Chevrolet C50 itu istilahnya C Limpul 50 sebelumnya lagi ya betul terus baru ke sini-sini sempat pakai robur segala macam juga ya robur enggak langsung kemersi iya orang yang yang import sendiri itu yang kepalanya kota itu raja Oh berarti Liberti sama Medanjaya itu enggak sempat pakai itu ya langsung lompat kemersi ya teman-teman purpose harus tahu sewaktu kita Indonesia kena COVID-19 pandemic lahirlah pemikiran ide bikin jog 111 nah tahun berapa waktu itu Medanjaya ya itu 90-an kalau salah satu ya masih ada yang lain lah itu Brazil itu kan ya 352 itu 366 90-an awal dibawah 95 kalau nggak salah sekitar gitu lah ya kan jadi Medanjaya ini dulu temen-temen perpal saya inget besnya bekas Kaltek ya Bang ya of mesin depan joknya 111 non-ac keren itu ban belakangnya asli ban depannya asli pokoknya mobil itu berapa 36 eh berapa jam dulu 48 48 jam non-stop josh wah itu ngeri itu OF ngalahin ngalahin olah prima apa tuh putus sama dia sebenarnya bukan kencang enggak mau enggak ada buang waktu makan pas jam makan minum minum ada yang makan minum aja nggak mandi siapa yang mau dia mandi dia berarti nggak makan bungkusnya konsep efisiensi waktu tuh sudah di sudah ada sama beliau ya betul jadi bukannya gila-gila yang jalan tapi efisiensi waktunya ya betul saya ingat banget itu dan Bang Naro juga sering cerita yang namanya spare part pendukung itu enggak mau pakai yang KWKW ya apa dinamostar dengan pecarus mau dia ganti baru semua pokoknya mobil itu berkolong-kolong semua namanya mobil bekasnya harus dibaruin lagi jadi artinya customer satisfaction itu sudah ditandangkan sama almarhum dari awal ya Nah Bang Abang sempet damping secara langsung lah 97 sampai beliau almarhum apa yang garis-garis apa garis layak garis atau prinsip yang beliau tanamkan sama Bang Nara almarhum Bang rimbun Kak Rani dan incas di besli apa garis yang sangat Abang ingat Abang terkesan dan memang pegang sampai hari ini ada apa kalau yang dia titip pesan itu dia bilang enggak usah cari usaha lain dia bilang ini aja kita tekunin ini udah kita belum kerja udah terima uang yang penting harus disiapin unitnya juga pakai mogok-mogok jadi kalau orang perlu percaya orang datang beli tiket kita belum berangkat terima uang ya 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 itu aja yang yang dia bilang ini harus dipegang bener-bener tapi konsekuensinya harus tahu gitu artinya bukan soal uangnya tapi bagaimana bisa mendapatkan bisnis itu dengan menjaganya kalau orang udah percaya kan langsung beli tiket tuh belum kita kerja udah cair kan dan itu kita harus aku sempat di zaman di era 90-an itu karena punya kelas sendiri itu sana kan salah satu yang mengikutilah Medan Jaya itu di PO yang konsisten dengan kelasnya non-AC namun marketnya tumbuh dan kuat nggak pernah kosong mobil itu kan Bang kalau buka bolak-balik itu isi terus full yaitu era 9 ya sampai 95an kalau nggak salah sebelumnya modal ketepatan waktu aja ya setelah itu barulah diikutin oleh PO-PO sebelah dengan konsep yang sama terus mereka pakai AC tapi Medan Jaya tetap di hati harus diakui Amin terus terang suan Abang abang harus aku itu maaf ya tidak dengan kekinian-kekinian tapi konsep Medan Jaya dengan apa apa namanya unit yang ada namun apa kalau suan beropu ya apakah kakek 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 tahu kalau karonya laki-laki laki-laki ya eh dia sudah punya pikir itu jauh ya dia bilang sama udah kan nggak usah kalian main macam-macam nggak usah kalian berpikir yang lain kalau ini klentek kuning tapi kalian tepati lagi kalian akan mendapatkan sesuatu ini kan itu waktu jadi konsisten lain dia konsisten dengan service nah disiplin lah disiplin itu aja modalnya hahaha kalau ini banyak yang yang udah seperti saya bilang tadi ya enggak pun update tapi merek kita bisa-bisa tepatin waktu kan gitu konsisten nah 97 Abang mulai bener-bener join ke Semindan Jaya karena panggilan hati tadi sampai sekarang nama menjel eh dua dua ribu berapa almarhum nggak ada itu Rp1 2001 nggak ada semakin ke sini kan semangat kondisi semakin struggle tidak semakin mudah tapi semakin berkompetisinya semakin kuat eh saya ingat juga tuh 945 Medan Jaya yang gambar apa bulan bulan planet apa-apa tuh planet 2000 itu 2000 ya itu 2000 setra ya panet 2000 warnanya udah merahnya model skania skania oh iya model skania RI yai planet 2000 itu ngebrak juga ya ngebrak juga itu nah selama rentang waktu dari 97 sampai kita kita jangan ngomong COVID-19 ini semualah bukan kita aja pelaku ya dunia dunia-dunia Hai tantangan apa yang paling berat yang Abang rasa Abang merasa aku berkali ini ada nggak bang eh satu yang kita harus kumkiri emang persaingan macam-macamnya ada yang sehat ada yang enggak tentu yang paling-paling yang ada ada yang nampak di mata tapi beberapa situasi petugas-petugas nggak nampak ya mungkin ya plat-plat hitam ini oh anggota ni legal ini kadang-kadang bikin kita lemes gitu jadi kita mau aku salah gurus izin jadi kebawa padahal kita jadi jadi mundur jadi karyawan jadi yang ketempuan di jalan kan gitu tapi melihat situasi itu dengan konsistensi Medan Jaya komitmen Medan Jaya sudah dibangun ditambah dengan kita harus bersyukur dan terima kasih ke pemerintah sekarang kan infrastruktur oh ya dar op sejauh apa optimistis seorang naratarigan ini dengan Medan Jayanya kalau kita bicara infrastruktur sekarang ini kan ke berbagai tujuan baik ke Aceh baik sebaliknya arah ke Jakarta ini kan sedang digalakkan terus yang sudah kita rasakan yang kami di sini dari Medan ke Teping aja ini dulu problem ini bisa diatas enam jam dulu waktu yang ditempuh tanpa tol sekarang dengan tol ini hanya mungkin dua jam makin paling lama mungkin udah nyampe ya itu dulu satu yang paling dekat yang sudah sudah kita alami dan seterusnya yang kita rasakan sekarang kan Dumai Pekanbaru lagi ya jadi ini sudah semakin dipangkas semua waktu-waktu jadi mungkin ya ya harapannya semakin cerah lah nah ini seneng aku kalau denger udah ngomong gini nih ya artinya kan persaingan kan tetap ada ya kita bersaing sama udara kita bersaing sama sesama kita bersaing lagi sama sepeda motor dulu Oh ya kan habis itu kita bersaing lagi sama angkutan yang tidak jelas itu ya kan eh tentu ada satu kalau Sani ini orang atau nih mungkin nggak tahu sama nggak sama bang justru itu memacu adrenalin untuk kita harus memberikan do something more kalau kita nih harus tetap ada dan eksis ini akan hitungan ya betul setuju bang gitu jadi artinya ya ini yang kita punya dan ini yang kita mampu untuk melayani kan gitu ya kita tawarkan aja ya ya kan gitu dari warna dan jaringan ada yang silver tapi tetap kuning dan kuning kuning ungu hijau merahnya tetap ada ada yang dasar merah tapi tetap kuning hijau ungunya ada nah yang dibelakang kita ini bukan ungu red purple namanya merah tapi tetap kuning hijau silvernya ada bang bisa jelasin nggak bang dulu ini pesen almarhum bapak juga kayak mana kalau kita buat enggak usah seragam-seragam kalau seragam nampak nampak mobil itu aja sikit jadi kalau dengan enggak seragam nampak banyak kata gitu nah itu pula jadi landasannya jadi semakin bebas kita berkarya tapi memang kalau yang ada juga ciri-ciri khas dia itu menunjukkan kedaerahnya juga cuman kadang-kadang kalau mobilnya kurang nyebrang juga situasi kan gitu dan seperti ini kan tuh riau dan sekitarnya ujung batu yang dasar silver ah merah-merah itu ada merahnya ada merahnya 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 full dia tuh yang AC patas kayak gini contohnya ini Oh ya gini di ekonomi ekonomi silver silver nah itu kalau red purple ini kita ke Jakarta ya biru itu riau juga gitu kadang-kadang enggak mau Jakarta berangkat juga nah kira-kira itulah konsepnya kalau dari segi warna menentukan daerahnya lagi tuh Oh jadi memang konsepnya Medan Jaya itu perwilayah dengan warna ciri khasnya namun stripingnya beda-beda ya karena biar nampak banyak-banyak jadi teman-teman perpals Abangda ini kalau lagi bikin mobil sebelum dia mau masuk chat itu pasti ditanya saya mana tolong pilih dulu apa yang mau ditambahkan apa yang mau dikurangi biasa kita diskusi kita diskusi contoh yang terakhir ini kan tapi jangan selalu rame oke simpel ini hasilnya kan tapi nampak dan eh ya siluet-siluet tapi kelihatan jangan nampak mobil lintas kali ya Pak jadi kalau dia masuk tomang nggak nampak nggak apa-apa kalau kata Vendus jangan asli kali lah ya macam wisata Siki ya jadi ada lebih unsur intelektualnya nampak ya bukan berarti yang dalam pulau ini tinggal intelekt tapi kan memang lebih keterima matanya meriah-meriah gitu nah benar Bang nih ngomong sama Dinda nih Swan siap Bang udah berapa tahun jadinya Swan join in charge bantuin Mama ini sama muda ya udah lima tahun dah lima tahun kuliah udah selesai kan kuliah udah selesai kemarin sambil kuliah kan iya sambil kuliah sambil kuliah tapi sekarang udah selesai selesai Alhamdulillah itu yang penting adik jasa jangan kayak kami hehehe ya nah selama lima tahun ini pada saat eh apa Bapak nggak ada ya ya Bapak nggak ada Swan sebelumnya juga udah mulai ikut-ikut nih Adinda ini udah nengok-nengok dia aja udah mulai dikenal karena memang tinggal pun di depul kan tapi akhirnya setelah Almarhum nggak ada suan bantulah sama ibundanya eh mulai ikut in charge nah Bang tanya sama suan lima tahun suan sudah mulai berkecimpung full full kan full apa yang suan rasakan mungkin selama lima tahun ini tantangan apa yang menurut suan terasa agak-agak gimana itu agak entah berat entah apa ada nggak mungkin tentangannya menghadapi SDM memang itu itu umum rata-rata begitu tapi ini pertanyaan lagi sebagai anak muda suan melihat itu satu tantangan yang suan pasti bisa lewati atau eh udahlah gitu-gitu aja bisa lalu memang harus dilalui pasti bisa terdapat jalan keluar itu anak muda itu namanya nah selama lima tahun ini juga rasa gemarnya suan sama usaha ini semakin kalau kita ngomong 0-10 di berapa nih lagi sekarang nih yang ke-8 udah tuh 80% itu masih muda harus pacu iya tambah terus tambah terus saya pertama ketemu sama dineri masih kecil banget ya kan ya udah dikenalkan sama Almarhum ya apalah saya kalau segera ketemu nah terus pas sudah mulai SMA lah suan waktu itu ya SMA ketemu lagi udah mulai ngeliat-ngeliat sekarang dia terjun tapi suan sendiri di dari sisi hati kecil ada nggak terpena pernah terasa kayak sedikit-sedikit entah gimana terpaksa nyemplung ke dunia ini terpaksanya enggak enggak memang kayak terpaksa nya jadi apa langsung dapat duit hahaha haha ada juga ini hahaha jadi ini aja juga juga哈哈哈 tempo termasi SMA kemarin kan perlu langsung dapat gitu ada lengsung ada biasanya jadi memang suan melihat usaha ini usaha yang dari sisi pekerjaan atau bisnis menjanjikan juga namun bagaimana mengelolanya kan gitu managenya tapi filenya semakin dapatkan filmnya semakin dapat Alhamdulillah Jim kapan kuliah selesai kita ini mudah-mudahan ilmu simpel dari orang-orang tua kita itu adalah dari uang-uang yang didapat mana yang bukan yang mana hak kita mana yang belum hak kita kalau istilah ayah-ayah abang ngomong sebelum mobil itu sampai di tujuan itu belum muang kamu setelah perumpang tuh sampai ada hak leasing ada hak bank toko owner deal itu lebihnya tuh tinggal kamu lebih ini pandai-pandai kamu kan itu ada karyawan potong keranjang jadi Alhamdulillah Abang senang dengernya kalau suan bilang selama lima tahun ini kalau nol sampai 10 udah di lapan berarti kan semakin kamu menjiwai itu ah tantangan zaman ini era digitalisasi seorang suan tarigan untuk di bisnis transportasi ini Abang tahu itu tidak mudah maaf ya bukan menyebelkan Pak ya apalagi Medan Jaya dengan strukturnya banyak ya kan ke agen apa segala macam sejauh apa suan bisa Hai cuan yakin bisa eh mendigitalkan Medan Jaya bisa di-share belum terpikir sih belum sejauh itu dari mungkin sekarang sama prokilan udah mulai main WA WA sudah bisa tapi tinggal mungkin tinggal starter gitu kira-kira tapi artinya sama digitalisasi itu tidak bisa kita hindarkan nah tinggal mau dimana mana titik startnya kayak mana cara startnya itu mungkin lagi di lagi dirumuskan tuh sama contohnya seperti gini unit yang sekarang ini dulu kita gilanya OH Prima Cooler 21 cinta kali ya kita bilang kan nggak mungkin itu terus gitar-gitar tua datang ini kan gitu ibaratnya datang yang 1526 yang 906 sekian-sekian dengan engine management itu contohnya jadi digitalisasi ini juga sama halnya nggak bisa kita hindari harus kita ikut gitu jadi memang itulah jaman kita lah ya jaman kita ini sekarang yang ke depan kita tidak bisa hindari termasuk ke teknologi kendaraan pun nggak mundur dia ke belakang majunya ke depan gantul jadi teman-teman perpals Medan Jaya ini Bang Nara dan almarhum ini juga sampai studi banding jadi bareng saya studi banding ke Solo waktu itu anggya tur ini keluarga tur ke Solo eh saya yang saya ingat banget dari almarhum Bapak di pulsan Solo tuh beliau kita lagi ngobrol apa di hilang kembang rimbun tadi dia cari belakang 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 pul itu dikelilingi tempat oli bekas segala macam tuh saya pikir nengok apalah kan begitu udah selesai tuh dia masuk eh dia gabung sama kami lagi kembang dari mana Bang enggak aku keliling ke belakang dia bilang topeng ingat banget tuh aku klik belakang sana Oh apa yang abang perlu tengok aku cari blok bekas ya aku cari blok bas nggak ada blok bekas disini nah disitu pertama kali Medan Jaya Medan Jaya berapa tuh MJ berapa tuh yang seri yang kedua unit 18a sama 31a itu dua unit dikirim ke Solo saksisnya habis itu baru bikin bodi kelak sana ya disweb jadi ya kan Bang Nara sama almarhum bilang kirim dulu saksis 2 unit coba dimainkan dulu itu sampai akhirnya saksis itu pulang disini melihat nyontoh beli mesin pasang sendiri nah jadi disitu saya melihat oh ketertarikan beliau beliau ini ya senior saya lah ya katakan Bang Nara dan almarhum mau melangkah keluar dari comfort zone artinya kalau dengan teknologi dulu kan udahlahnya itu udah biasanya itu gampangnya nyari under dealnya kan gitu kan beneran tapi mau melompat mencoba sampai ke mencoba saksis Cina ayah itu saksis Cina terus sekarang sudah be ke mobil Eropa premium itu pun dicoba sama Medan Jaya disitu kan menunjukkan kalau Medan Jaya itu tetap ingin up to date dengan eh dengan era dan zaman yang sekarang tidak mau ketinggalan suan abang tanya lagi sama suan apa yang suan pikirkan kedepan untuk dengan masa sulit kita ini kan COVID-19 ini kan itu eh mayoritas Medan Jaya ini kan dalam pulau bersama Linggau kalau nggak salah Bang ya coba ya lain kita Medan yang lewat eh Teluk Kuantan sampai Linggau kalau salah apapun gua-apun yang jemput bola itu ya jemput bola apa yang terpikirkan sama seorang suan tarigan untuk kedepan menyikapi kondisi bisnis kita yang semakin kompetitif dan straggle ini mungkin kedepannya harus lebih bagus lagi permajaannya pun harus ditingkatkan lagi dan aku belum belum bisa puas kalau belum ada ini ah itu anak muda namanya belum puas aku udah denger itu udah muat tadi putar makanya cocok juga kalau berarti muat amin kita doakan Abang doakan sepanjang suan bersungguh-sungguh sepanjang suan konsen sepanjang suan komit dengan pelayanan itu akan tercapai apa nggak bilang mudah tapi tuh pertama sebagai umat Tuhan Tuhan kan pasti terlalu dengar niat umatnya kedua Tuhan juga selalu melihat ikhtiar umatnya kan gitu kalau berdoa aja nggak ikhtiar ah apa aja kalian ini kan gitu kalau itiarnya enggak enggak berdoa juga enggak bakal juga barang dengan orai labora betul jadi semoga suan sama Jimnya mendapat perjalanan yang lebih apalah lebih Hai perjalanan untuk mebelajar di usaha ini lebih komplit namun lebih baik dari kamilah kan kita wanbah nah bagaimana hal yang paling utama itu adalah back-office ah bukan back-office ah hal yang utama tuh maintenance kalau maintenance kita bagus rapi sehat tertata udah pasti secara akun accounting akuntabel bisa dipertanggungjawabkan kedua karena kita kan punya tanggungjawab ke pihak negara kan secara pajak kalau kita main tulis itu saja enggak selesai barang itu kan kan harus ada butuh itu itu adalah manajemen kedua